Kita ada 3 tali nih Ini parakot nih Ini webbing nih Ini dipakai apa ini? Ini pita Kenapa ini pita? Kita jelasin gunanya nih Kenapa bang? Dari mana? Kita lokasih dulu Ini untuk mengikat ya Tali itu untuk mengikat Mau tenda Suatu hal yang dibutuhkan Bifat seperti apa itu Bisa pakai ini Jadi kalau ada yang lebih besar juga Lebih bagus untuk Climb Untuk ini Kita bisa bikin Apa ya? Untuk bisa kita bikin Harness Harness manual ya Nanti di cakram juga pasti ada nih Pasti ada Kalau di cakram itu Tetap ada tali temali Yang seperti itu Pasti kita hadirkan Di event-event MDPL itu Ini untuk harness manual Jadi biasanya Biasanya kalau kita tahu tuh Harness yang di Apa ya? Yang di Ayunan Yang biasa lagi Viral itu Itu karena sudah jadi Tali Berarti ini webbing ini Banyak fungsinya ya Kalau kita pendakian ya bang ya Webbing ini banyak fungsinya Ya Ya Pada dasarnya ini tali Cuma Jenisnya sekarang kan Jenisnya Yang lebih kuat Yang daya tahan Untuk Menopang badan kita Ini bisa jadi Harness manual Minimalnya itu Minimalnya itu 10 meter ya Kita bawa 10 meter Ini Ini pita Mendaki bawa pita Gue tau kan Saya juga baru kau Ini pita kado Simple Iya ini pita Pita kado ya? Iya pita kado Ini untuk sign Untuk tanda Yang saya bilang tadi Tanda maksudnya Tanda Disaat kita Kadang ada Satu kelompok pendaki Pengen mendaki Satu gunung ini Dia hanya tahu dari Sosial media Ini tracknya seperti ini Seperti ini Nah langkah baiknya Saya sarankan Untuk membawa ini Jadi Disaat turun Disaat turun Disaat turun Kalau pendakian itu Tektok tidak lintas Disaat turun Menggunakan ini Karena kita nggak tahu Disaat turun itu Cuacanya bagaimana Berkabut Hujat Atau bagaimana Kalau udah berkabut Jarak pandang Satu meter Atau Bahkan Sampai Gelap sekalipun Ini bisa jadi tanda Ini diikatkan Di Ini diikatkan Di Ranting pohon Berarti ini tugasnya Si leader ya Tugasnya si leader Di depan Masang tanda Masang tanda Jangan ditinggal di Bunuh Ini sampah Kan seperti Covid-19 ya Jangan meninggalkan apapun Jangan meninggalkan apapun Kecuali jejak Oh bener Jejak itu bukan plastik Atau gimana Jejak itu cuma langkah aja Tapak kaki aja Nah ini Ini pita ada fungsinya ya Ada fungsinya Baru tahu Kalau pitanya ada fungsinya Ketika pendakian Kita nyari warna yang mencolok Jadi biar keliatan Kalau malam harus warna mencolok nih Iya Kalau pakai warna hitam Jangan Gini ya Kalau kita turunnya malam Gelap Kena sinar Putih atau kuning Warna mencolok Warna terang Warna terang Ini Peskem 369 warnanya bagus nih Ini gampang kedetek kalau di malam hari Jadi kena sinar Oh ini Peskem 369 Warna terang Lupa bawa pita Simple Apa tadi Kecil-kecil Kampir rawit Kampir rawit Jadi kalau ngajak cewek naik Ada juga fungsinya bang Iya Bener Kalau ada bunga Bukan edelwes ya Ya bener-bener lho Bener-bener lho Bukan Selain edelwes Edelwes itu gak boleh kita pilih Ini apa selanjutnya Nah ini Itu Pesih ini Iya Tapi ini namanya Apa ya Kitehook atau apa Bukan hook sih Kalau untuk Pak Ancik Ini karabiner ya Orang-orang yang sedang climber Biasanya Ya karabiner Sekarang gak ada yang kecil Bentuknya Kadang biasa ditaruh di Apa Di Di tali pinggang Untuk kunci Gantungan kunci Bisa Ini Kalau di keril Biasanya bisa ditaruh Diselipin di Areal mana saja Yang biasanya Untuk diselipkan ya Seperti ini Kayak gitu Jadi banyak fungsinya Jadi bisa untuk Gantungin seperti ini Tadi Nah ini Bisa Untuk Gantungin Sesuatu barang lah Jadi bisa pakai Gantungin Juga juga bisa pakai Tapi kuat bangnya Sangat kuat Nah ini kalau di Mapala Etikanya Apa Kita gak boleh menjatuhkan Ya Ini Seperti Kalau bisa Ini dianggap Barang yang sangat penting Jadi Kita ngeletakin pun Gak boleh Seperti Nah Seperti itu gak boleh Di lantai atau di lain Itu gak boleh Itu kalau di Dunia Mapala ya Kita alam Itu Seperti itu Jadi Ya itu Bisa Apa ya Mengurangi kualitas Dari Desini Jadi bisa diretak Retak dalam Jadi kita Bener-bener harus Meletakkan barang ini Sebagai benda Kesayangan Ini kayak nyawa ya Jadinya Ya ini nyawa kita Kayak nyawa jadi Nah Di saat kita mau Climb mau apa Nah ini berfungsi sekali Ini nyawa kita Jadi kita gak Gak bisa Meletakkan apa Langsung Digeletakkan seperti Kunci motor Atau bagaimana Itu gak bisa Jadi kita bener-bener harus Yang Apa Yang safety Kalau motor di atas meja Sudah Jadi kita Jangan Jangan sampai Berbenturan lah Dengan benda yang Anunya Jadi bisa Mengurangi Kertakan di dalam Jadi mengurangi kualitas Aninya Di saat kita Perlukan ini Tiba-tiba Crash Break Atau gimana Brok AA Video tiktok itu kan TPP itu jadi Ya Dateng lah Peti mati Tiktok Itu Gini Kalau di dunia Di dunia Maapala Atau Climb Ini nyawanya Akhirnya Akhirnya Ada Lompas Ini safety gear Ada Lompas Ada tali Ada webbing Piso Apalah Itu ya Saya tertariknya Sama jamnya Yang itunya sih Ini Ini Apa lagi Ini kita bahas Safety gear Masih Ini ada First aid kit Wah Ini pakai kelobatin Perasaan Wah itu yang Terluka Ini kok baper sih V3K Ya V3K V3K apa kepanjangannya Pertolongan pertama Pada Keadaan Pada Kecelakaan 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 Pada saat keadaan Apa keadaan Pada saat kecelakaan Iya bener Pertolongan pertama Pada kecelakaan Pada kecelakaan Apakah saat ya Pada kecelakaan Jadi isinya itu bisa Obat merah Pembersih luka Perban Kapas Penang Jarum Dan jahitan Dan segala macam Cuma Ini juga bisa dilengkapi Dengan berbagai Apa Ya Berbagai Obat-obatan juga Seperti Kalau Kita di alam itu Kalau saya Biasa Demam Musim Dan Obat Apa ya Penyelang rasa nyeri lah Obat bawaan Sakit Bawaan berarti Bisa juga Kalau punya penyakit bawaan Bisa juga Tapi Semang Penyakit Males munca ke gimana? Nah kalau penyakit Males munca Di rumah aja ya? Di rumah aja sih Ngumpulin mood dulu Loh Gue foto mantan Wan V3K Masih disini terus Jangan V3K Ini V3K Ini Apalagi ada Sarung tangan Ini Sarung tangan Sarung tangan Glove Jadi Saya jalan jauh Ini Sarung tangan ini Ada dua tipe Ada yang Untung Ini Apa Jarinya Finger 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 glove Ini namanya Jarinya Setengah kebuka Ini biasanya Untuk Rubah jadi Satu Ya Karena Kita Beda-beda Apa ya Karakter Saya lebih suka yang seperti ini Karena saya bisa Merasakan Masih bisa merasakan Di telapak ini Jadi ada yang lebih ketutup Ada yang lebih ketutup Nah itu Untuk Untuk Kita Tidur Untuk Biar Nggak kita Hiko Sarung tangan Sarung tangan Sarung tangan Sarung tangan Jadi kalau bisa Bahannya yang lebih Yang Bener-bener Ini Jangan yang licin Bahannya Ada Kalau bisa yang kulit Ada kulitnya Disini Jadi Dia agak Keset Lengket Jangan bahan yang Apa ya Yang polyester Atau bagaimana Itu Lebih licin Ini Nah ini Ini Bini 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 Bukan Bini Bahasa Melayu Bini Istri Ini Bini Kupluk Kalau bahasa orang Biasanya Kupluk 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 Ini Itu tidur Bininya Ini Kupluk Jadi Ini untuk penghangat Di kepalanya Jadi Kalau basicnya Kalau kita kedinginan Itu Yang Diselimutin Yang Kita tutupin Ya Telinga Itu Telinga Telinga Basicnya Kalau kita kedinginan Terus Telapak tangan Terus Telapak kaki Kos kaki Tadi Itu Karena Itu Kalau kita Sudah tutupin Dinginnya Agak Berkurang Ini Berguna sekali Di samping Apa Buff Dampel jadinya ya Buff Untuk Di Disini Baru Kita pasang Kupluk Jadi Kalau misalnya kita pakai topi Saya kan senang pakai topi Nah Itu Jadi Tipe pendaki itu Masing-masing punya Apa ya Ciri khas Bukan ciri khas Masih punya Kesukaan masing-masing Ada yang suka pakai topi Kadang topinya juga ada yang bahan polar Oh ya Disini menutup kuping Ya Itu bahan polar Masing-masing kita punya ciri khas Ada yang nggak suka pakai Ini Jadi Tapi intinya tetap sama Untuk melindungi Biar Menghangatkan Biar kita nggak di Jadi teman-teman harus punya Kupluk Pakai menghangatkan ini Apa sih Di telinganya ini Ya Seperti ini Ini bisa kesini Kan kita Hehehe 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 Ini safety gear berikutnya nih Kalau ini Nah kita bahas safety gear dulu ya Nah ini Finger berikutnya Ini jacket Ya Ini Ini senjata wajib Pendaki ini Jacket Jacket Ini nggak bisa diremen Jacket pendaki itu Bukan seperti Jacket Kalau kita Berpergian ya Nenek motor ya Itu jangan disamain ya Neket pendaki ya Kalau ada yang nyaman itu Wah Itu fatal Karena kalau Di gunung Atau di alam itu Fatal itu Bahannya Bahannya beda Ada yang Parasut Saya pernah lihat Neket pendaki ya Kepong peding Ini Bang Berbeda ya KF Saya megang ini Kayaknya berbeda Berbeda Jadi Gimana ya Ini jenis parasut Cuma parasutnya Berbeda Parasutnya Bukan seperti Jacket yang kita Biasa pakai Berkendara Motor Atau bagaimana Beda Jadi parasutnya Ada Ya ada yang Setahu saya itu ada dua jenis Ini bahannya Ini ya Parasut ini bang ya Ya tapi Ini Parasutnya Jenisnya Beda ya Bukan Kalau Jaket ini Gimana Pak Ini polar Polar Tapi Polar Katun Apa ya Sebenarnya Ini lebih berat bahannya Kalau Sweeter Jumper seperti ini Lebih berat bahannya untuk kita bawa mendaki Jadi Ya ada Jaket khusus di Kalau kita mampu di toko outdoor Ada yang jenis waterproof Sama windproof Windproof itu Mencegah angin Waterproof itu Untuk Mencegah air Jadi pada satu jal Tapi ada Satu jaket Dua fungsi Ya Dua fungsi Jadi windproof Sama Waterproof Itu jenis bahannya Saya tahu itu Gortex Jadi kalau ada Di jaket itu Labelnya Gortex Itu Kualitas Parasutnya Bagus Kalau yang Waterproof Itu Mungkin Apa ya Bahannya Disini Karet Jadi kalau Windproof Dia polar Berupa bulu-bulu Lebih Cenderung Lebih tebal Kayak Jaket-jaket orang Eropa Cenderung lebih tebal Tapi enggak setebal itu Dia cenderung lebih tebal Warnanya emang harus mencolok gini Warnanya mencolok Cenderung kita Kalau di alam Kita bukan Berbicara tentang Yang buruknya Keburukan bukan Cuma ini Namanya Kita enggak tahu ya Kapan kita Kecelakaan Kapan kita Beruntung di alam itu Kita enggak tahu Cuma kita Segi apa yang sebelum hujan Ya Jadi kalau kita Kita memilih alat outdoor Yang khususnya Yang kita pakai Kayak jaket Buklu tadi Warnanya yang mencolok Ini saat kita Lost contact Atau tersesat Itu Lebih gampang Di evakuasi Atau ditemukan Jadi kalau Teman-teman pendaki ini ya Yang saya dapat kesimpulan ini Masalah Apa tadi? Ini safety Safety gear Ya Kalau bisa Pakai barang-barang yang Warnanya sedikit mencolok Kalau bisa yang Bukan sedikit mencolok Mencolok ya? Mencolok Yang terang lah Kuning, merah, orange, putih Lebih terang itu ya Ya Jadi Kita gampang lebih Ditemukan Oh itu Bahanya kita punya ciri khas Pink Atau gimana? Ada pendaki pink tuh Oh itu pasti dari komunitas ini nih Wah begitu Kalau basecamp ciri khasnya Oran Kalau MDCL Ciri khasnya merah Cuma Warna merah ini Banyak gunung di Jawa Ada pantangannya Kalau gunung di Bali It's okay Bali ketimbun It's okay Cuma kalau gunung di Jawa Banyak pantangannya Warna merah Ya warna merah Iya warna merah Kalau bisa Ya warna kuning Cakup sih Walaupun agak bau-bau dikit Ini sudah keliling Kayaknya sudah keliling nih Ya ini Sudah kemana aja nih Wah itu udah Banyak nih Barang dicuci kayaknya nih Bantap bang Apa lagi nih bang? Ini untuk Kenyamanan ya Kita bahas sekarang ya Kenyamanan Kualitas tidur Tadi kita safety gearnya Sekarang kita Untuk kenyamanan kita Jadi kita Mendaki Tracking Jalan jauh per jam-jam Bisa kita Minap Harus kita nge-camp Di dunung itu Jadi kita Yang kita utamakan adalah Kualitas tidur Kualitas tidur Kualitas tidur itu Dijunjang dengan Dijunjang dengan Fasilitasnya Nah disini Ini ada SB SB itu Stepping back Atau Apa Dia Jadi sama kayak Kepungpun Benar Kita pembungkus Saat kita tidur Stepping back itu Pasti bahannya polar Cuma ada dua sih sebenarnya Sebenarnya Bahannya polar satu Terus aluminium Coil satu Aluminium Coil itu Sama fungsinya Cuma Lebih Bagus Aluminium Coil Kalau yang berbahan Aluminium Coil ini bahannya Polar Ini bahannya polar Ini bahannya polar Bisa dibuka nih Mas Bisa dibuka nih Mas Ini pink bag Berbahan polar Ya Kalau ini Bahannya polar Polar itu Cenderung berbulu ya Lebih tebal Berbulu Nah ini bahan polar Ini untuk Apa Minproof Polar Minproof Minproof Kalau ada yang bahannya Aluminium Coil itu Dia lebih Kedap lagi Lebih Ya Atau Darah cuaca Dingin Itu Lebih kedap lagi Bahannya Lebih tipis Jadi Saya nggak bawa disini Karena Itu emang Sleeping back Saya pasir juga Banyak Banyak Ya kalau Mau nyewa Alat-alat outdoor Basecamp 369 jagonya The best lah Udah dingin nih Swan Garden ini emang dingin sekali Iya Swan Garden dingin sekali Makanya Banyak keluarga Atau gatekring Atau acara kantor Datang kesini Kalau Kalian Mau sekedar Heban Enjoy foto-foto disini Viewnya juga bagus Bisa Ini Ada Bantal Biasanya Ini Koneknya Ke Air mineral Kalau kita Dadaan tuh Ini Air mineral Nah Ini Sama fungsinya nih Sebenarnya nih Bantal Ini pakai bantal Bisa Ini Bantal aslinya Bantal Jadi kalau ini pakai bantal Dileher Masalahnya Kalau pakai bantal ini Serangnya Disini Ya Cuma kita nggak bebas bergerak Kepala kita Kalau pakai ini Cuma Kalau kita nggak bisa Tawa Tapi Alangkah baiknya Kita bawa ini Atau ada yang jenisnya Yang Terbang itu Yang Langsung leher itu Nah Jadi kualitas tidur itu Sangat Apa ya Utama ya Untuk kita melanjutkan suatu Pendagian Kalau kita Tidur kita udah nggak nyaman Badan-badan kita sakit Nah Itu akan beresiko Jadi kita mungkin sampai Namanya kita Gagal munca Atau Kita Kembali lagi Kita kasihan kan Kita udah rame-rame Rombonggongan Untuk gundung itu Jadi gara-gara satu orang gitu Tapi emang itu Harus utama Jadi Di saat kita Bergrup nih Berempat Ada satu yang nggak bisa Yaudah Baiknya Harus balik semua Jangan kita paksakan Terus penaga Daripada kita Ambil resiko ke depan Kita Namanya kita kan nggak tahu Apa yang terjadi Di depan itu nggak tahu Jadi lebih baik Kita flashback aja Kita mundur aja Benar-benar Jadi kenyamanan tidur itu penting ya Sangat penting Kalau untuk pendaki Sangat penting kenyamanan tidur Benar-benar Harus bang penting Tidur itu yang bang Harus full Ya harus full Jadi itu Udah nyaman ya bang Ya biar nggak sakit Karena besoknya kan kita Perlukan pendakihan Pendakihan lagi Apalagi kalau Tek Samit kan Wah itu bener-bener Harus Durasi minimal 4 jam lah Kalau kualitas tidur yang bagus itu 8 jam Tapi kalau kita digunung Nggak mungkin 8 jam kan Karena kita biasanya Kita sampai di area camp Di satu pos Sebelumnya Tek Samit Mungkin jam 8 jam 9 Abis itu Kita mau fokus Tek Samit Mungkin jam 12 Atau jam 3 Ada tergantung gunungnya 3-4 jam Iya 3-4 jam biasanya Jadi kualitas itu emang lebih Diutamakan Ada lagi kualitas tidur Nggak ada ini Cuma ini aja Kualitas tidur Kenyamanan ya Kenyamanan Itu dipadukan dengan tadi Kuklu Dengan Kuklu 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 Bawa Kreset Atau plastik Itu Membungkus Kaki Atau tangannya Itu Biasanya Seperti ini Biar nggak dingin Ini yang Asumsi yang salah Sebenarnya Kenapa saya memberi contoh Seperti ini Karena saya pernah melakukan Maksudnya di Gunung Sumeru Ya di Ranukumulu Jadi saya seperti ini Ini Plastik Seperti ini Saya ikat Tangan Sama kaki saya Awalnya Satu jam Memang hangat Iya Tapi Setelah saya bangun Enggak Gini Bermun Dia berembun Di dalam itu berair Jadi Kedinginan Jadi Plastik ini Salah ini Metode yang salah Yang benernya Yang benernya kita tetap pakai glove Pengangat Yang bahan pola tadi Berarti ini nggak recommended ya Di bawahnya Enggak recommended ya Bukan untuk Membungkus tangan Atau kaki Cuma logikanya Emang kita kan Nggak kena Nggak kena suhu Gitu Cuma nanti Ngembun Di dalamnya Ngembun Ngembun Jadi Ini yang salah Mungkin ada teman-teman Yang pernah nyoba Jangan dicoba lagi Karena saya pernah nyoba Belajar dari pengalaman Belajar dari pengalaman Jangan dibungkus Buku pantan dibungkus Terus membua Bener gak? Itu Gak rekomendit Terus apalagi nih bang Alat Ini Lanjut kesini ya Ini pakaian Ini pakaian Ini pakaian sebenarnya Kita Kalau membawa pakaian itu Tergantung dari Gunungnya ya Jadi Kita bisa tahu gunung itu Dari Basecamp Kita tanya Kita telepon Kita konsultasi Atau dari sosial media Gunung ini Berapa hari pendakian sih Kalau memang sampai punca Dari bawah Puncak Bawah lagi Dari satu malam Atau Tiga hari Atau berapa seminggu Jadi Kita bisa tahu Menyesuaikan Berapa Berapa jumlah pakaian Yang kita bawa Yang harusnya Mesti bawa baju aja Kalau saja Gak apa-apa Gak masalah Dalaman Dalaman itu Biasanya kaum wanita ya Yang paling banyak ya Dalaman ya Kadang juga Ya tergantung orangnya Tergantung orangnya Tergantung orangnya Lebih Lebih ke style orangnya Ada juga yang suka Biasanya pendaki itu Satu baju seminggu Satu baju untuk Sampai ke bawah lagi Gitu Jadi PUS 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 Menyebar aroma Kemana-mana Kita akan tebar pesodanya Disitu Gitu Gitu Terus baju ini Ketinggian gunung Sebenarnya Pakaian ini Pakaiannya kan Waju celana juga kan Apa Disesuaikan sama Estimasi gunung tersebut Estimasi pendakian kita Ya kita gak tahu Kadang juga ada yang Anak-anak yang suka Teman-temannya Juga Foto di atas gunung Apa Mungkin ini bajunya harus Endor seperti ini Enggak ganti lagi Lebih banyak Mau pakaian yang Tapi itu gak disarankan Sebenarnya gunung itu Bukan apa Tempat untuk Mengekspos diri Atau bagaimana Tempat belajar Lebih ke tempat kita Belajar Belajar kepada kehidupan Sebenarnya Itu banyak filosofi Tentang kehidupan Ini Menjaga Mendapatkan istri Menjadi anak Jodohnya di gunung ya Di Banyak orang yang menjadi Jadi pendaki Kalau yang jumlah-jumlah Jadi pendaki Cepat dapat jodohnya Apalagi bang Ada kenyamanan Sekarang kita lanjut ke kanan ya Ini Sekarang Ini pelengkapan wajib juga Ini Matras Matras kecil Ukuran Satu badan nih Single Single ini Single matras Kalau yang Ini Yang double ini Ukuran bersama Ini single Biasanya Banyak nih Nanti kita akan tahu gunanya Cara packingnya bagaimana Di dalam matras yang lebih efisien Ini ada Flysheet 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 ini Selembar kain Yang Banyak ukurannya sih Ada 2x3 3x5 Tergantung kita Mau pakai yang mana Kebutuhannya Flysheet ini Biasanya Digunakan untuk Bifat arurat Saat kita hujan Bikin shelter Ya bikin shelter Di saat kita Kehujanan Di tengah jalur trek Sebelum kita Daripada kita memberikan tenda Pakai ini Lumayan untuk Waterproof nya Bagus sekali Flysheet ya Flysheet Flysheet Ini Trashback Plastik sampah Jadi Pendaki itu Sangat wajib Membawa ini Alam itu Bukan tempat sampah Ya Basecamp 369 tahu Alam itu Bukan tempat sampah Bukan tempat sampah Itu yang harus diingat Jadi Jadi sekecil apapun Sampah anda Harus dibawa turun Harus dibawa turun Harus bawa turun Banyak pendaki Banyak pendaki nih Tok yang Males-malesan nih Naik lagi Ambil sampahnya Baru boleh turun Harusnya diganggup penunggu sana ya Bawa lagi Naik lagi gitu ya Jangan pernah buang sampah Ya walaupun sepuntung rokok itu Tetep Ya Tetep Tetep harus dibuang Terutama sampah plastik ya Waduh Ini Sangat kacau nih Beberapa gunung yang saya lihat Yang selama saya Hendaki Saya kunjungi Banyak sekali sampahnya Kenapa mereka tidak Apa yang punya Pikiran untuk membawa sampahnya kembali Mereka malu mungkin di carrynya digantung Ada sampahnya gitu Mungkin mereka malu ya Tapi Kalau saya rekomendasi sekali Siapapun yang bergerak di kegiatan alam bebas Wajib yang namanya Apapun itu ya Mau ke pantai Mau ke gunung Wajib membawa ke alam Seperti ini Camping ground seperti ini Pokoknya ke alam lah Wajib membawa terakhir ke tempat sampah itu Kalau emang anu Ya Plastik Atau Kantong kita juga bisa kok Dipakai tempat sampah Jadi nanti Setelah di rumah Kita buang ke Tempat sampah kita Wajib nih ya Plastik Sampah Ingat Plastik Sampah Terus apalagi Ini Ada Tumbler Botol 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 Ya ini tempat air Tempat air Ini Airnya Nah nanti saya terangkan bedanya Ini juga Tempat air Ini jerigen Nanti saya akan terangkan bedanya Bukan nanti ya Sekarang Jadi Ini Air yang seperti ini Yang dalam kemasan ini Ini cenderung untuk kita Kalau Kalau Camp Di gunung Ini Jadi ini di dalam Keril Ya Air yang kemasan Seperti ini Kalau tumbler Ini di Samping keril Biasanya ini Di sisi samping keril Ini yang biasanya kita Kalau Nanti kita Kalau kita break Atau apa Ini Pakai yang ini Saya sarankan pakai ini Nah Kalau jerigen ini Untuk Ngambil air Di Mata air Dan ini selalu kosong Jadi terisi saat kita Camp Kita nginep di gunung Kita cari mata air Kita isi Air itu Gak apa-apa Ngambil mata air Gak apa-apa Gak apa-apa Itu sah-sah aja Kita menganggakan Apa ya Asal jangan Langsung Bisa diminum Jangan buang sampah Ya jangan buang sampah Itu mata air itu Seber kehidupan Samping bewah Gak apa-apa Gak bisa minum teman-teman pendaki Ya bener Apalagi buang hajat ya Gak boleh itu Itu mata air itu Jadi mata air itu Mata air di gunung Itu Sungguh kehidupan Bukan kita aja Binatang buas Binatang liat Satwa-satwa itu Disitu juga Minumnya Sarankan pakai ini Jangan pakai Isi ulang Pakai ini Lebih bagus Pakai ini Berarti kan ini Ini muat banyak ini 5 liter Berarti kalau bawa Kayak gini kan Tergantung dari Tinggi gunungnya Dan berapa hari Kita pendakian kan Iya Kalau 2 hari 1 malam Di gunung itu Ada mata air Lebih bagus buah ini Tapi disesuaikan Aku mau Bawa yang kecilan lagi Bisa 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 Ini gak terpaku Sebesar ini 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 Bisa 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 Biasa Bisa Tidak Bisa Berat ini terus itu apa itu? ini jas hujan oh udah pasti jas hujan ini udah pasti nih udah pasti di gunung kan sering hujan nih anti hujan ini anti hujan cuma jas hujan ini tergantung kita ya ada yang bahan kita boleh membawa jas hujan yang biasa kita pakai berkendara di motor itu boleh yang model batman yang model kaya panjang gitu atau yang model baju itu boleh-boleh sah-sah aja cuma itu kan kita sekarang namanya kita mendaki sekecil apapun pasti akan terasa berat karena kita memikulnya lama sejam-jam jadi kita membawa yang efisien yang ringan lah ini bahannya plastik kan kita apa ya pro dengan plastik gak kalau ini jangan kita tinggalin di anug apa di gunung ini jas hujan plastik ini bisa sampai kaki menutup alu untuk tracking nah ini kalau gak ada ini kita gak bisa makan ini satu mahar ini kompor kompor saya terangin kompornya dulu ya bentar ya ini kompor jenis windproof kenapa windproof bisa lihat di channel basecamp369 channel youtube disitu dijelasin tentang kompor ini windproof windproof camping staf ini gasnya gasnya juga teman-teman bisa lihat di channel gas cirihan basecamp369 karena saya gak ada lihat di toko-toko ini gak ada ini gas ini gas yang biasa disandingkan dengan kompor ini dipertemukan dari song satu ke song lainnya song itu apa? lagu song itu lubang song song lali ya oh song itu lubang jadi untuk gas bentar dulu bentar dulu ini kayaknya saya pernah lihat ini saya berapa kali belanja di minimarket atau dimana saya pernah lihat jenis polen ini cirihan basecamp ya basecamp369 jadi untuk mini gas model begini cuma ada di basecamp dengan kapasitas 250 cuma yang ini extra 30 gram lebih banyak jadi ini bisa dibeli ini ini bisa dibeli ada harga pisisan ada harga pisisan ada harga dos di basecamp itu komplek untuk alat recommended sekali jadi berapa lama ini habis juga bisa lihat di video saya sebelumnya ada di channel ada 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 review-nya tentang ini harganya ini harganya 18.000 per satu fisis murah banget kalau yang saya beli 23.000 yang warnanya lain sih cuma geramnya lebih sedikit ini 18.000 recommended sekali ini lumayan bagus ini gas ini nesting 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 ini banyak macamnya banyak macamnya nesting ada yang lebih besar ada yang isi teku ada yang banyak sekali macam nesting jadi kita tergantung kebutuhan kebutuhan kita yang sukanya kita seperti apa di basecamp ini juga nyewain nyewain juga kalau ada gini anak-anak gimana mau masak pasti banyak jenisnya juga yang teku ada yang biasa ada ini bisa pakai masak nasi jadi kalau reviewnya bisa lihat di ada reviewnya lagi ini suping saya tipe 301 ada tipe 301 308 300 banyak lah tipe saya tidak begitu kalau tipe 45 semangat 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 saya berkati mencer nih makanan yang dimasak untuk dibutuh ini kita kita bahas alat dulu kan jadi aduh ada yang terbang sekenap bayangan miru jangan aja bayangan mantan mantan untuk makanan ya makanan itu sekali lagi menyesuaikan dengan jumlah anggota jumlah tim kita pendagian terus kita berdua kita sesuaikan terus kita makan berapa kita perlu kita catat ini logistik sekian sekian jam segini kita harus makan jam ini makanan seperti ini sayuran yang lebih bagus rekomen itu sayur atau ikan kalau versi saya jadi usahakan jangan membawa daging lebih bagus kita bawa ikan atau kalorinya energinya lebih bagus terima kasih Terima kasih.